Stafi Agnesia Ungkapan pilu anak Stafi Agnesia usai sang ibu meninggal Ia curhat kini salat hanya bertiga Diketahui, Stafi Agnesia atau Stafianne Agnesia meninggal dunia diselah menjalani perawatan di RS Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024, pukul 19.32 waktu Indonesia Barat Kondisi kesehatan Stafi memang menurun sejak tiga hari belakangan Ibu tiga anak itu pun sempat mendapat perawatan intensif di ruang ICU hingga akhirnya meninggal dunia Kepergian Stafi Agnesia masih meninggalkan duka mendalam bagi keluarga Tak hanya dirasakan Anggi Pratama, tetapi juga anak-anaknya yang terlihat datar tanpa ekspresi ketika membahas mendiang ibunya Momen itu direkam oleh Anggi Pratama saat menanyakan ke salah satu anaknya Jojo soal perbedaan situasi setelah kepergian sang ibu Sekarang sholatnya berapa orang? Tanya Anggi Pratama, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024 Biasa sholat berjamaah berempat Kini bocah itu memahami bahwa keluarganya sekarang hanya bisa sholat bertiga bersama ayah dan adiknya Padahal, dulu anak Stafi Agnesia mengatakan mereka selalu beribadah berempat bersama mendiang ibunya Putra Stafi Bak mengerti bahwa kini setelah sholat ia harus mengirimkan doa untuk mendiang sang ibu Terus habis sholat doain siapa sekarang? Tanya Anggi lagi Mami Jawab Jojo Mami dimana? Tanya Anggi Anak Stafi Agnesia dan Anggi Pratama itu pun mengungkap kalau sekarang mendiang ibunya sudah berada di surga Di surga? Kata Jojo Lebih lanjut, Anggi lantas memastikan bahwa anaknya tak lagi bersedih atas kepergian ibunya Jojo sedih, terang Anggi Enggak, ujar putra Stafi Happy ya? Kata Anggi memastikan Iya, jawab Jojo lagi Pinter, makasih sayang, I love you Sahut Anggi sembari mencium sang putra Sekarang sholatnya berapa orang? Tiga orang Kalau dulu? Empat orang Terus habis sholat doain siapa sekarang? Mami 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 di mana? Di surga Lucu sedih? Enggak Happy ya? Iya Makasih sayang Salah lagi Selamat menikmati